Intro Insiden pencemaran gas kimia belerang terjadi di lingkungan kerja PT Riau Andalampult & Paper RAPP di Pangkalan Kerinci pada Minggu 19 Februari kemarin. Sebanyak 32 pekerja yang merupakan karyawan kontraktor RAPP menjadi korbannya. Para pekerja mengalami gangguan pernafasan akibat paparan gas belerang. Mereka dilarikan ke klinik terdekat dan satu orang terpaksa harus dirawat di rumah sakit Evarina Pangkalan Kerinci. Informasi yang dirangkum Sabang Meroke News, para karyawan sempat mengalami pusing-pusing akibat aroma gas yang sangat pedih di Tenggorokan hingga sampai mual-mual. Ketiga-puluh-dua buruh yang terpapar gas belerang berasal dari tiga perusahaan kontraktor RAPP, yakni PT MSM, PT GUT, dan PT PBM. Informasi awal insiden pencemaran gas kimia berbahaya ini bermula dari beredarnya pesan berantai yang memuat keterangan kronologis kejadian dari petugas safety man PT MSM di Kianggara. Disebut kalau kejadian berlangsung di BM1, IRS, Folio Seater, dan APW. Saat karyawan MSM sedang melakukan aktivitas toolbox meeting atau TBM, tiba-tiba mereka merasakan aroma bau yang tidak sedap. Pada saat melakukan evakuasi, tiba-tiba tim HSE mendapat informasi ada karyawan PT MSM sesak nafas dan muntah-muntah. Tim lantas segera membawa korban tersebut ke klinik Townside untuk dilakukan pengecekan lanjutan. Saat ini sudah terdata sebanyak 15 orang yang terpapar dirawat di klinik Townside. Mereka disebutkan bernama Fauzi yang dirawat di rumah sakit Evarina, Amri, Abedirais, Haryono, Sahlan, Musterkelana, dan Nanderandrias. Korban lain yang dilaporkan bernama Romdoni, Ariadi, Chandra, Bambang Iswanto, Hendri Amril, James, Robert Oktoyendra, dan Ilham Sunardi. Sementara 17 nama korban lainnya belum terkuak. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau langsung turun ke lokasi kejadian. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau Imran Roshyadi menyatakan, Tim Pengawas Ketenaga Kerjaan telah menindak lanjuti insiden pencemaran gas belerang di lingkungan kerja PTRAPP tersebut. Berdasarkan laporan awal yang diperoleh, ada sebanyak 32 korban pekerja yang bekerja di lingkungan PTRAPP. Mereka merupakan karyawan dari perusahaan kontraktor yakni PT MSM, PT GUT, dan PT PMB. Para korban saat insiden dibawa ke klinik di lokasi yang disebut TS1. Disna Kerja Provinsi Riau berdasarkan pengumpulan informasi yang dilakukan, menduga sumber gas berasal dari cerobong asap unit pembakaran belerang pada Sulpurik Asit Plan yang sedang proses startup. Gas belerang tersebut terbawa oleh angin ke lokasi proyek. Meski sudah santer beredar dan peristiwa ini telah terkonfirmasi oleh Disna Kerja Provinsi Riau, di keterangan tertulis membantah terjadinya kecelakaan kerja berupa bocornya gas mengandung kimia di pabrik RAPP. Namun, Disna dalam keterangannya sama sekali tidak menjelaskan soal kejadian yang sebenarnya. Sebaliknya, ia hanya mengklaim kalau keselamatan kerja menjadi prinsip yang dijunjung tinggi oleh RAPP. Insiden kecelakaan kerja di RAPP ini memantik tanda tanya di kalangan praktisi perburuhan. Senior praktisi buruh di Riau, Patar Sitanggang, mempertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau terhadap lingkungan dan fasilitas kerja RAPP. Menurutnya, dalam ketentuan ketenaga kerjaan, mestinya dilakukan pemeriksaan secara reguler terhadap pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Patar juga menyebut tipikal kecelakaan kerja di RAPP ini harus melibatkan instansi lain yakni Dinas Lingkungan Hidup. Soalnya, gas belerang yang muncul merupakan zat pencemar lingkungan yang berbahaya. Tak saja bagi pekerja di RAPP, namun juga masyarakat sekitar. Sebenarnya untuk menguji dan menilainya, itu harus berdasarkan dokumen-dokumen yang seharusnya ada. Jadi, kenapa bisa terjadi kebocoran seperti itu? Maka, saya bisa duga tidak terjadinya fungsi pengawasan. Tidak dilaksanakannya fungsi pengawasan berkala tahunan dari semua peralatan-peralatan kerja atau kondisi pabrik yang ada di kuliah kerja di RAPP tersebut. Dan pemeriksaan berkala tahunan ini, itu adalah tugas dari pegawai pengawas ketenaga kerjaan. Dan kemudian itu ditandatangani oleh Kadisnakar Provinsi. Nah, kalau itu tidak ada dokumen itu tidak bisa kita temukan untuk tahun ini, maka kesimpulan sementara saya, selain dari faktor kelalaian yang ada oleh perusahaan, tidak mengakibatkan kondisi kerja mereka tidak ramah kepada K3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, Imron Rosyadi, mengaku, sebagian perusahaan di Riau sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan norma K3. Namun, belum semua perusahaan dapat dilakukan pemeriksaan. Kendalanya klasik, jumlah pengawas ketenaga kerjaan dan anggaran pengawasan terbatas.